Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, disambut ribuan warga pada saat tiba di Sumatera Utara. Dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Anies akan menghadiri silaturahmi kebangsaan yang digelar di Istana Maimun. Inilah momen saat Anies Baswedan disambut oleh ribuan masyarakat yang telah menunggu sejak pagi hari di Bandara Kuala Namu Medan. Ribuan relawan dari berbagai simpul, kader, dan masyarakat menyambut kedatangan Anies di Bandara Kuala Namu hingga tepian jalan menuju Kota Medan. Relawan ini hadir atas inisiatif sendiri. Mereka memberikan simpati pada pencalonan Anies pada Pilpres 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem. Kehadiran Anies ke Medan ini merupakan permintaan dari sejumlah masyarakat. Rencananya, Anies akan melaksanakan kunjungan selama dua hari. Di hari pertama, Anies akan memulai agendanya dengan melaksanakan sholat jumat di Masjid Raya Al-Masuhun dan dilanjutkan pertemuan dengan kalangan ulama. Puncaknya akan menghadiri silaturahmi akbar kebangsaan di Istana Maimun. Setidaknya dalam acara puncak di Istana Maimun akan dihadiri sekitar 20 ribu relawan dan kader. Turut hadir juga tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama, juga suku yang mendukung pencalonan Anies Baswedan. Ibarri Medan dan kami bersyukur bahwa rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan, proses penyiapannya berjalan dengan baik. Saya berharap semuanya berjalan lancar dan bisa silaturahmi dengan semuanya. Kita bergerak bersama untuk restorasi Indonesia dan insya Allah nantinya akan menjadi sebuah gelombang baru yang kita sama-sama dorong agar terjadi pembaruan di Indonesia. Dan kami yakin Medan adalah sebuah kota yang punya sejarah panjang dalam tradisi perjuangan di Republik ini. Koran-koran di Medan di masa awal perjuangan sebelum kemerdekaan adalah koran-koran yang selalu mengirimkan pesan perjuangan. Insya Allah dari kota Medan akan digaungkan pesan perjuangan itu lagi. Anies Baswedan mengapresiasi sambutan dari relawan dan masyarakat, serta berbangga dan bersilaturahmi di kota Medan yang menjadi miniaturnya Indonesia.